Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan untuk saling menguatkan dan menasehati. Puji Tuhan, kita masih bisa menikmati sabat kudus Tuhan yang sangat indah. Dan dalam firman Tuhan, pagi ini saya mengambil judul mengejar bayang-bayang. Pada satu pagi, dan saya punya kebiasaan selalu berjemur. Dan selalu yang dicari adalah matahari pagi. Dan saya selalu yang dijemur adalah bagian tangan kiri saya. Karena tangan kiri saya bulan lalu jatuh dan terpleset dan patah. Dan saya lihat ketika saya berjemur dengan gips dan matahari, ada bayang-bayang matahari di bawah tangan saya. Dan ketika matahari bergeser, semakin ke tempat yang lain, saya bergeser juga. Saya tetap jemur bagian tangan kiri saya. Sambil duduk, saya terus berjemur setiap pagi. Supaya tulang-tulang saya bisa lebih kuat dan bisa menyambung. Karena sinar matahari mengandung unsur untuk bisa menguatkan tulang. Saya begitu menikmati untuk berjemur di pagi hari. Dan teringat bahwa ini adalah satu hal yang baik. Dan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, juga ada orang yang mengejar bayang-bayang matahari. Bayang-bayang matahari dicari dan dikejar oleh orang ini. Dia mau tahu bayang-bayang matahari ini ada atau tidak ada. Dan dia mau minta sebagai tanda akan bayang-bayang tersebut. Dia mau agar bayang-bayang itu bisa mundur sepuluh tapak. Dia mau bagi bayang-bayang itu bisa mundur sepuluh tapak. Sebagai tanda bahwa dia sembuh. Kerana sebelumnya dia sudah diberitahukan oleh Nabi Yesaya bahwa dia akan mati. Kerana sebelumnya dia sudah diberitahukan oleh Nabi Yesaya bahwa dia akan mati. Kita buka Kitab Dua Raja-Raja. Dua Raja-Raja pasal 20 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Dua Raja-Raja pasal 20 ayat 9 sampai ke-11. Sembilan Yesaya menjawab inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan. Bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu sepuluh tapak? Atau akan mundur sepuluh tapak? Sepuluh. Hizkiyah berkata, Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang sepuluh tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang sepuluh tapak. Ayat 11 Lalu berselulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnya lah bayang-bayang itu mundur ke belakang sepuluh tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahas. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Untuk membuat bayang-bayang itu maju itu mudah. Karena matahari itu akan terus maju ketika dia naik, naik terus akan maju. Dari petunjuk matahari itu yang buatan Ahas bisa kelihatan ada bayang-bayang matahari maju terus memanjang sampai sepuluh tapak. Tapi yang sulit adalah ketika sudah maju, mundur lagi sepuluh tapak. Inilah petunjuk yang diberikan oleh Tuhan kepada Hiskia. Sesuatu yang sulit Tuhan bisa perbuat. Dan itu bisa terjadi. Dan mujijat itu Raja Hiskia bisa menyaksikan mundur sepuluh tapak bayang-bayang atas alat penunjuk matahari buatan Ahas. Dan Raja Hiskia diberikan umur tambahan lima belas tahun. Dan Raja Hiskia punya keyakinan bahwa dia akan sembuh pada saat itu. Kisah para rasul pasal lima. Kisah para rasul pasal lima ayat lima belas. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Petrus punya kuasa. Kuasa itu dari Tuhan. Dan orang-orang tahu akan kuasa ini. Bahkan bayang-bayang dari seorang Petrus pun dikejar. Ketika tahu ada Petrus di tempat ini. Orang-orang berbondong-bondong. Mencari yang namanya Petrus. Ketika tahu Petrus akan tiba. Akan lewat jalan ini. Orang-orang segera tebarkan tilam. Seberapa jauh bayang-bayang Petrus bisa menghampiri mereka. Tentu tidak akan panjang. Paling satu meter. Paling panjang satu meter setengah. Dan orang banyak berbondong-bondong di sepanjang jalan itu. Mereka berharap bisa mengenai bayang-bayang Petrus. Apa yang ada dalam pikiran mereka? Mereka mau sembuh. Yang pertama tadi adalah semua orang berusaha mengejar bayang-bayang kesembuhan. Raja Hiskia mencari bayang-bayang alat penunjuk matahari. Untuk supaya dia bisa sembuh. Tapi petunjuk itu bukan untuk disentuh oleh Raja Hiskia. Tapi untuk bisa dilihat. Sebagai tanda mujizat. Orang-orang mencari Petrus untuk bisa dikenakan bayang-bayang Petrus. Supaya dia menjadi sembuh. Tapi di dalam firman Tuhan. Di dalam kitab Amsal pasal 17. Amsal pasal 17 ayat 22. Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ketika kita tahu akan firman ini. Semua itu ada di dalam hati kita. Anda mau sembuh atau tidak sembuh. Anda harus punya hati yang gembira. Ketika dibandingkan dengan orang yang punya kesedihan. Orang yang khawatir akan penyakit itu. Dia akan cepat jatuh sakit semakin parah. Tapi kalau dia punya hati gembira. Dia bawa dengan kesedihan itu dalam hati yang gembira. Menyanyikan kidung rohani. Terus bersiul. Terus tersenyum. Di kamar mandi sambil terus bernyanyi. Hatinya selalu dibawa gembira. Dan firman Tuhan ini bisa benar. Dengan bersandarkan Tuhan. Selalu berlutut. Mohon penyertaan Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan. Berikan kesembuhan. Sangsi他身体健康. Saudara dan saya pasti bisa sembuh. Orang-orang begitu punya keinginan selalu sehat. Di dalam bayangan pikirannya selalu saya mau sehat. Saya tidak mau sakit. Maka dari itu ketika orang keluar dari rumah. Saya tidak mau terkena penyakit. Saya pakai masker. Saya cuci tangan. Saya tidak bersentuhan dengan orang lain. Dan selalu itu dilakukan. Sedikit banyak itu akan memberikan perlindungan kepada saudara dan saya. Itu semua ada di dalam bayang-bayang kita. Ketika kita keluar rumah lupa pakai masker. Saya pernah beberapa kali keluar rumah. Ketika mau ke pasar. Lupa masker itu. Guru-guru balik lagi ke rumah. Karena tidak terbiasa. Bayang-bayang itu belum menjadi kebiasaan. Tapi ketika kita tahu akan bayang-bayang kebaikan dan menjadi sebuah kebiasaan. Kita akan terus menjaga kesehatan kita dengan menutup mulut kita dengan masker. Dan ketika saya tangan patah seperti ini. Dan我的手断了. Saya punya bayang-bayang. Saya pasti sembuh. Saya pasti kuat lagi. Karena di depan itu saya tidak punya bayang-bayang bahwa saya akan jatuh lagi. Karena di depan itu saya tidak punya bayang-bayang bahwa saya akan jatuh lagi. Saya tidak punya bayang-bayang bahwa ini tidak akan sembuh. Saya tidak punya bayang-bayang bahwa saya tidak punya bayang-bayang bahwa saya akan jatuh lagi. Saya tidak punya bayang-bayang bahwa saya akan jatuh lagi. Jadi saya yang membuat istirahat yang cukup. Makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat. Melakukan aktivitas yang tidak membahayakan. Selalu berdoa kepada Tuhan. Dan diatang melayani Tuhan. Kita pasti akan tetap diberikan perlindungan oleh Tuhan. Pada hari kejadian. Bulan lalu. Di dalam bayang-bayang saya. Saya harus melayani dua pelayanan. Tapi bayang-bayang itu hapus hilang seketika. Karena saya tidak berdaya. Tidak ada dalam benak saya bahwa saya akan meninggalkan dua pelayanan itu. Karena peristiwa ini. Maka saya tidak bisa melayani pada hari kejadian. Dan bayang-bayang itu hilang seketika. Semua konsentrasi untuk menyelesaikan tangan ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bayang-bayang itu bisa tiba-tiba muncul dalam pikiran kita. Dan sebaliknya bayang-bayang itu bisa hilang. Ketika ada bayang-bayang yang tiba-tiba muncul ataupun hilang. Kita harus berani lakukan dan menjalani sebuah kegiatan yang tidak terkirakan. Pada hari kemarin. Pada hari kemarin. Ada seorang saudara kita yang meninggal dunia. Tidak ada yang menyangka. Semua bayangannya adalah normal. Semua adalah baik. Dia akan terus beraktifitas seperti biasanya. Tapi tiba-tiba meninggal. Hapus bayang-bayang kegiatan yang akan dia lakukan di kemudian hari esok tahun depan. Dan kita mengatakan bahwa minggu lalu dia masih pelayanan. Tidak ada tanda-tanda penurunan kesehatan. Tapi bayang-bayang kesehatan atau kesembuhan selalu akan ada dan hilang silih berganti. Ada sebuah kesaksian. Ada seorang anak. Anak laki-laki. Punya satu adik perempuan. Sudah ditinggal oleh ibunya. Dia hidup dengan ayahnya. Dan ayahnya jatuh, sakit. Dan terkena kepada kepalanya, jatuh. Nah, dalam pikiran anak ini tidak tahu bahwa akan ada peristiwa itu. Dan setelah jatuh, semakin hari semakin menurun kesehatannya. Nah,跌倒之後,她的身体健康越退. Tapi anak ini punya satu harapan. Dan seorang anak ini punya satu harapan. Di dalam bayang-bayang pikirannya. Di dalam bayang-bayang pikirannya. Dia tuliskan keinginan itu. Dia tuliskan keinginan itu. Dia punya Instagram. Nah,她有 Instagram. Dia tuliskan kalimatnya. Dia tuliskan saturnya. Dia tuliskan fizikan. Bapak harus sembuh. Bapak you harus tumbuh. Lihat, anaknya pasti berhasil. Bapak harus sembuh. Iya,講uh berhub. Itu adalah bayang-bayang di dalam diri dia. Abak itu ada indir Anda. Dia mau supaya papanya sembuh kembali. Anak ini berjuang Buat papanya Supaya papanya bangkit kembali Seperti sedia kalah Bisa berbuat aktivitas dengan normal Tanpa ada kesulitan Anak ini tahu bahwa Satu waktu dia harus berhasil Maka itu dia punya keinginan Yang begitu besar Dia tidak bisa tahan dalam diri sendiri Dia ungkatkan di dalam tulisan tadi Bapak harus sembuh Lihat anakmu pasti berhasil Bayang-bayang yang kedua Adalah mengejar bayang-bayang kenyamanan Kebahagiaan Keberhasilan Semua orang pasti mau itu Bayang-bayang itu tentu mau diraih oleh semua orang Tidak melihat besar kecil Tidak melihat laki-laki perempuan Tidak melihat orang kaya orang miskin Semua orang mau itu Mau mengejar bayang-bayang kenyamanan Kebahagiaan Keberhasilan Kita buka Kitab keluaran pasal 16 Ayat 3 Kitab keluaran pasal 16 Ayat 3 Ayat 3 Dan berkata kepada mereka Ah Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir Oleh tangan Tuhan Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging Dan makan roti sampai kenyang Sebab Kamu membawa kami keluar Kepada gurun ini Untuk membunuh seluruh jemaah ini Dengan kelaparan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Ini adalah perkataan orang-orang Israel Mereka bersungut-sungut Mereka tidak suka kepada Musa dan Harun Karena Musa dan Harun membuat sengsara bagi mereka Ketika di depan ada padang gurun Sungut-sungut ini muncul Mereka belum siap Di dalam pikiran orang Israel Saya biasa makan daging Saya biasa makan roti Bagi, siang, malam saya bisa terima itu Tapi setengah berjalan sekian jauh Di depan ada padang gurun Saya makan apa Isi saya makan apa Anak saya makan apa Mulailah mereka bersungut-sungut Menggerutuk kepada Musa dan Harun Semua dulu nyaman Ketika di Mesir Meskipun menjadi budak Mereka masih bisa makan enak Bisa duduk di depan Ada daging dan ada roti Tapi sekarang Ketika kami duduk Di depan kami ada apa Ada pasir Ada padang gurun yang begitu panas di depan Itu tidak bisa kami makan Yang kami makan adalah harus daging Harus roti Dulu saya nyaman Sekarang saya tidak nyaman Bahkan kami bisa mati di padang gurun ini Dan orang-orang tidak siap Atas perubahan ketika tidak ada kenyamanan Kita juga jangan mengejar Bayang-bayang kebahagiaan yang semu Seolah-olah bahagia Padahal tidak bahagia Di depan seolah-olah dijanjikan Ada kebahagiaan yang akan dinikmati Tapi kebahagiaan itu adalah sia-sia Kita harus mencontoh teladan dari Yusuf Yusuf berani berbuat Melawan dari majikannya Selama ini dia tidak pernah melawan Ketika ada istri Potiphar Yang sedang sendirian bersama dengan Yusuf Yusuf berani memberi keputusan yang terbaik Yusuf tidak mau menikmati kebahagiaan yang semu Kejadian 39 ayat 12 Kejadian 39 ayat 12 Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata Marilah tidur dengan aku Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu Dan lari keluar Seolah-olah ada kebahagiaan Selamat itu sudah jahat di mata Tuhan Mesecение Yusuf tidak punya kekuasaan Mesecение Yusuf berani ambil keputusan yang terbaik Dia tinggalkan kebahagiaan Sama juga dengan kita Kalau kita merasakan ada satu kebahagiaan Kebahagiaan yang baik boleh kita lakukan Seperti hari Sabat Kudus Hari Sabat Kudus adalah hari kebahagiaan Buat saudara dan saya Kita lakukan hari kebahagiaan itu Kita tinggalkan perbuatan dunia Kalau kita dulu kaya Dan sekarang kita miskin Di dalam bayang-bayang dia saya kaya Tiba-tiba seluruh hartanya habis terbakar Dan dia jatuh miskin Dia tidak siap Dia masih mengharapkan sebagai seorang kaya Dia mau menyuruh orang Dia akan menjadi bos Kamu ke sana Kamu ke sini Kamu lakukan ini Kamu lakukan itu Tapi dia sudah jadi miskin Dia tidak siap sebagai bayang-bayang seorang miskin Tapi sebaliknya Sebagai anak Tuhan Sebagai anak Tuhan Meskipun kita sudah menjadi miskin Kita harus bangkit Kita harus tetap ke depan Kita harus tetap ke depan Kita harus tetap ke depan Di depan ada kehidupan Jangan kita menjadi takut Jangan kita menjadi takut Jangan kita ambil jalan pintas Untuk melakukan bunuh diri Untuk melakukan kejahatan Hilangkanlah bayang-bayang yang jahat itu Di dalam diri saudara dan saya Kita harus giat bekerja Kita harus melayani Tuhan Di dalam perbuatan baik Tuhan akan memberkati saudara dan saya Seperti yang dilakukan oleh seorang Yusuf kembali Kejadian pasal 41 Kejadian pasal 41 Ayat 41 sampai 49 Kejadian pasal 41 Ayat 41 sampai 49 Ayat 41 Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa Atas seluruh tanah Mesir Kita lanjut ke ayat 46 46 Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir itu Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun Lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir 47 Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk Dalam ketujuh tahun kelimpahan itu 48 Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir Lalu disimpannya di kota-kota Hasil daerah sekitar kota-kota Tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu 49 49 Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut Sangat banyak Sehingga orang berhenti menghitungnya Karena memang tidak terhitung Yusuf meskipun sudah kaya Meskipun Yusuf sudah berhasil Yusuf menjadi orang kedua di bawah Raja Firau Setelah dilantik Yusuf bangkit bekerja Yusuf kerja keras Setelah dia keluar dari penjara Dari miskin menjadi berhasil Dia tetap giat Jangan karena saudara dan saya menjadi berhasil Ataupun menjadi kaya Kita tidak mau giat bekerja Kita harus bangkit Di dalam kerja keras saudara Di dalam pelayanan saudara Tuhan akan memberkati selalu Tuhan akan memimpin kita semua Yusuf tidak punya pengalaman untuk memimpin banyak rakyat Ketika dia tumbuh dewasa Dia dijahati oleh sepuluh kakak-kakaknya Dijual kepada orang Ismail Menjadi pelayan di rumah Potiphar Masuk penjara Ketemu kepala juru makanan dan juru minuman Di dalam perjalanan itu Yusuf tidak pernah pengalaman untuk memanage orang Mengatur orang begitu besar Tapi Tuhan menyertai seorang Yusuf Untuk bisa mendahului ayahnya dan saudara-saudaranya di Mesir Sehingga mereka meskipun kelaparan bisa dijaga Karena Tuhan yang mengatur jalan yang terbaik Buat Yusuf dan ayahnya dan saudara-saudara Meskipun Yusuf sudah menjadi orang hebat Dan Yusuf tahu akan kejahatan sepuluh saudaranya Kejadian pasal 45 ayat 1-4 Kejadian pasal 45 ayat 1-4 Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi Di depan semua orang yang berdiri di dekatnya Lalu berserulah ia Surulah keluar semua orang dari sini Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya Ayat 2 Setelah itu menangislah ia keras-keras Sehingga kedengaranlah kepada orang Mesir Dan kepada seisi istana Fir'aun Ayat 3 Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya Akulah Yusuf Masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat berkat Tidak dapat menjawabnya Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia Ayat 4 Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu Marilah dekat-dekat Maka mendekatlah mereka Katanya lagi Akulah Yusuf, saudaramu Yang kamu jual ke Mesir Di sini Yusuf masih ingat peristiwa penjualan itu Yusuf tidak mengatakan bahwa aku yang dijual oleh kamu terlebih dahulu Tapi yang dikatakan oleh Yusuf adalah Akulah Yusuf Saya akan hukum kamu Tapi tidak yang dilakukan oleh Yusuf Yusuf mengingat Bapaknya Kalimat yang kedua adalah Minta kepada sepuluh saudaranya itu datang mendekat Minta kepada sepuluh saudaranya itu datang mendekat Untuk mengingat bahwa Saya adalah Yusuf yang dulu Yusuf yang kecil Yang tidak tahu menau tentang kejahatan Sepuluh kakai Kejadian pasal 46 Ayat 29 Kejadian 46 ayat 29 Lalu Yusuf memasang keretanya Dan pergi ke Gosien Mendapatkan Israel ayahnya Ketika ia bertemu dengan dia Dipeluknyalah leher ayahnya Dan lama-lama menangis Pada bahunya Saudara-saudara yang terkasih Dalam Tuhan Yusuf segera Berlari mendekat Mencari bapaknya yang bernama Yaakub Atau Israel Peluklah leher bapaknya Dengan baju kebesarannya Sebagai seorang tangan kanan dari Fir'aun Bukan berpakaian dengan pakaian yang penuh darah Yang dulu dia Pakaian itu Dicucurkan dengan darah kambing Sebagai bukti bahwa dia telah diterkam Oleh Harimau Atau berpakaian sebagai seorang pelayan Ketika berada di rumah Potifat Atau berpakaian sebagai seorang tahanan Tapi Yusuf datang pada saat itu Sebagai seorang pembesar Dia dekati ayahnya Di peluknya leher ayahnya Dan dia tidak malu Meskipun dia ayahnya Orang yang mungkin sudah tidak berguna Karena saya sudah bisa hidup sendiri Saya sudah tidak akan mati lagi Saya sudah tidak akan sengsara lagi Tanpa ayahku pun aku sudah tidak perlu Tapi Yusuf tidak berbuat itu Yusuf cari ayahnya Yang seorang yang mungkin pakaiannya pun tidak baik Saudara yang terkasih dalam Tuhan Ketika kita menjadi orang hebat Ketika kita sudah punya kenyamanan Kebahagiaan, keberhasilan Jangan lupa kepada ayah kita Jangan lupa kepada ibu kita Kalau sudah menikah Jangan lupa kepada mertua kita Jangan sudah ayah ibu kita Sudah sakit-sakitan Kita baru mau belikan makanan yang enak Sudah ada darat tinggi Sudah ada kolesterol Sudah ada diabetes Sudah ada糖尿病 Saudara mau kasihkan makanan yang enak Kalau kita tidak bisa menikmati Jangan karena ayah kita Sudah hampir terkapar Selama orang tua kita sakit Kita tidak urus Dibiarkan ayah kita Berjuang sendiri dengan penyakitnya Tapi ketika mau mati Jangan sampai kita baru datang Ketika ayah kita Atau orang tua kita mau mati Jangan berjuang bahwa seolah-olah Dia akan menjadi seorang pemimpin Dia mau menjadi seorang anak yang berbakti Supaya ayahnya ingat bahwa Anaknya ini datang ketika dia mau mati Itu tidak baik Kita harus datang ketika ayah kita Sehat atau tidak sehat Meskipun saudara tidak berhasil Meskipun saudara tidak kaya Meskipun saudara biasa saja Bagi seorang orang tua Dia akan merasa bahagia Jika anak-anaknya datang Berikanlah kenyamanan Kebahagiaan itu kepada orang tua kita Dalam keadaan apapun Apalagi kalau sudah mati Kita baru sajikan makanan Buat orang tua kita Orang tua kita tidak bisa makan Sudah terpisah Antara orang mati dan orang hidup Itu sudah terlambat Jika itu terjadi Saat ini pada saudara dan saya Menyesallah Tinggalkan perbuatan itu Berbaliklah melayani orang tua Supaya bayang-bayang dalam pikiran kita Bahwa kita menjadi anak yang berbakti Bukan pada saat orang tua kita Mau meninggal Tapi dalam keadaan apapun Kita harus bisa melayani orang tua kita Sama juga dengan saat ini Dulu kita begitu nyaman Kebaktian tetap buka Ketika gereja ditutup Kita harus beribadah di rumah kita Masing-masing Kita merasa tidak nyaman Kita harus beribadah di rumah kita Cukup tinggal pencet satu link Link kebaktian ibadah Sabbat TJC IRG Tinggal pencet Pakaian masih belum Pakaian yang rapi Kita sudah kebaktian Ketika mau doa pagi Bangun kita belum mandi Kita tinggal ambil handphone Kita tinggal ambil handphone Kita tinggal klik Nyalakan Bisa duduk di kamar Bisa duduk di meja makan Bisa duduk di taman Kita belum apa-apa Belum rapi Pernah di satu kebaktian Ketika ada seorang Meminta kepada Orang yang ada di depan itu Tolong nyalain mukanya Zoomnya supaya kelihatan Saya mau lihat kamu Oh maaf Saya belum siap Saya belum rapi Jadi gambar videonya Dia belum klik Karena kita belum siap Nah kalau satu waktu Disuruh kebaktian Sekarang sudah boleh Tetap muka Itu semua kita sudah Tidak bisa lakukan Nah一切 Kita sudah tidak bisa lakukan Bisa kita Masih ada belekkan Di mata kita Masih ada belekkan Di mata kita Kita belum siap Kikiki Atau pakaiannya masih Pakaian tidur Semua harus sudah rapi Jadi bayang-bayang kenyamanan itu Apapun yang terjadi Kita harus siap Dan mungkin dalam waktu dekat Dalam waktu panjang Kita akan tetap muka kembali Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian Sampai hari ini Kita semua masih bisa beribadah Kepada Tuhan Melalui Ibadah online Kita masih bisa beribadah Kepada Tuhan Dan kalau pun sudah Tetap muka Kita harus beribadah Kepada Tuhan Bayang-bayang yang ketiga Adalah bayang-bayang ketakutan Ada orang yang selalu Dikejar-kejar Dengan ketakutan Saya takut Saya takut dijahati orang Saya takut terhadap Peristiwa yang terjadi Pada masa yang lampau Ketakutan itu menghatui dia Menginggapi orang-orang Kita buka kitab Yosua Pasal 2 ayat 9 Yosua pasal 2 ayat 9 sampai 11 Kitab Yosua pasal 2 Ayat 9 sampai 11 Ayat 9 Dan berkata kepada orang-orang itu Aku tahu Bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini Kepada kamu Dan bahwa Kengerian terhadap kamu Telah menghinggapi kami Dan segala penduduk negeri ini Gemetar menghadapi kamu Sepuluh Sebab kami mendengar Alamu Ialah Allah di langit Di atas Dan di bumi Di bawah Orang-orang Yeriko Begitu takut Kepada orang Israel Dan Rahab tahu Rahab tahu Rahab hanya tahu Dari mendengar Karena Rahab bukan orang Israel Dia orang-orang Yeriko Dan orang-orang Israel Membelal air laut Tebrau Dan menumpas raja-raja yang ada di depan Dan kedengaran oleh Rahab 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 Hanya mendengar Bisa menimbulkan bayang-bayang Banyak-bayang ketakutan Bagi bangsa Yeriko Dan itu bisa menghinggapi Sepanjang hidup kita Tapi ada seorang pemimpin Yang bisa mengubah Kengerian Ketakutan itu Menjadi kekuatan Menjadi kekuatan Buka kitab Nehemiah pasal 4 Kitab Nehemiah pasal 4 Ayat 10 sampai 23 Saya baca sebagian Ayat 10 Berkatalah orang Yehuda Kekuatan para pengangkat Sudah merosot Dan puing masih sangat banyak Tak sanggup kami membangun Kembali tembok ini Ayat 11 Tetapi lawan-lawan kami berpikir Mereka tidak akan tahu Dan tidak akan melihat apa-apa Sampai kita ada di antara mereka Membunuh mereka Dan menghentikan pekerjaan itu Ayat 12 Ketika orang-orang Yahudi Yang tinggal dekat mereka Sudah 10 kali Datang memperingatkan kami Mereka akan menyerang kita Dari segala tempat tinggal mereka Ayat 13 Maka aku tempatkan Rakyat menurut kaum keluarganya Dengan pedang Tombak Dan panah Di bagian-bagian yang paling rendah Dari tempat itu Di belakang tembok Di tempat-tempat yang terbuka Ayat 14 Sesci Kuamati semuanya Lalu bangun berdiri Dan berkata Kepada para pemuka Dan para penguasa Dan kepada orang-orang yang lain Jangan kamu takut Terhadap mereka Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar Dasyat Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu Untuk anak-anak lelaki Dan anak-anak perempuanmu Untuk istrimu Dan rumahmu Ini adalah perkataan Yang diucapkan oleh Nabi Nehemiah Dia tahu begitu sulitnya Membangun tembok Yerusalem Ada ancaman Ada bahaya yang bisa Membunuh Orang-orang Israel Tapi dia bangkit Dia ubah rasa ketakutan Dia Menjadi sebuah keberanian Nabi Nehemiah Juga mungkin takut Tapi dia punya Tuhan Semua orang punya Tuhan Dan diucapkan oleh seorang pemimpin Jangan takut Bangkitlah Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar Dia akan berperang Untuk saudara dan saya Ingat kepada anak-anakmu Ingat kepada istrimu Ingat kepada rumahmu Dia bangkitkan dari hati yang paling dalam Dari sesuatu yang takut Ketika dibuat bayang-bayang Untuk mengingat akan anak Istri dan rumah Dan ticik mereka Dan tahu ada Tuhan di depan dia Itu akan membuat sebuah kemenangan Akan berada di tangan orang Israel Ayat 19 sampai 20 Ayat 19 sampai 20 Berkatalah aku kepada para pemuka Dan para penguasa Dan kepada orang-orang yang lain Pekerjaan ini besar Dan luas Dan kita terpencar pada tembok Yang satu jauh Daripada yang lain 20 Dan kalau kamu mendengar bunyi Sangka kalah di suatu tempat Berkumpullah ke sana Mendapatkan kami Alah kita akan berperang Bagi kita Nabi Nehemiah maju lah Dia bicara lagi kepada bangsa Israel Dia ubah bayang-bayang ketakutan itu Menjadi keberanian Menyampaikan bahwa Menyampaikan bahwa Allah kita Adalah yang akan berperang Bagi kita Ada dari perbuatan dari ucapan Didengar oleh bangsa Israel Bangsa Israel mendengar itu Dan bisa membayangkan bahwa ada Tuhan di depan dia Tuhan akan berperang buat bangsa Israel Padahal di dalam ayat yang di depan tadi Orang Israel sudah menyampaikan Kelu kesahnya Kami sudah tidak kuat lagi Bangun tembok ini Saya sudah lelah Sudah capek Orang mau nyerang kami Betapa bertubi-tubinya penderitaan kami Tapi tidak ada sebuah bantuan buat kami Tapi semua itu diubah oleh Ucapan seorang pemimpin Nabi Nehemiah itu Ayat 22 sampai 23 22 Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat Setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem Supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari Dan melakukan pekerjaannya pada siang hari 23 Demikianlah aku sendiri Saudara-saudaraku Anak buahku dan para penjaga yang mengikut aku Kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan Nabi Nehemiah dan orang-orangnya Tidak sempat untuk menanggalkan pakaian Dan semua tetap memegang senjata untuk berperang Semua bahu-membahu Pemimpin memimpin dengan ucapan Sudah ada bayang-bayang di bangsa Israel Pemimpin melakukan perbuatan juga sama menjaga dengan bangsa Israel Bahkan pakaian pun tidak sempat ditanggalkan Pemimpin memberikan contoh Bahkan memegang senjata Perbuatan dan ucapan semua menjadi satu Untuk menimbulkan bayangan Mengubah dari sebuah ketakutan menjadi keberanian bagi sebuah bangsa Israel Bayaan-bayang keempat Nah,第四个影子 Adalah mengejar bayang-bayang keselamatan dan kerajaan sorga Semua orang mau masuk ke dalam kerajaan sorga Semua orang mau melihat kerajaan sorga Kitab Yohanes pasal 3 ayat 3 Kitab Yohanes pasal 3 ayat 3 Ayat 3 Yesus menjawab katanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali Dan dia tidak dapat melihat kerajaan Allah Kalau tidak dibaptis Dia tidak bisa melihat kerajaan Allah Ini sangat jelas Sangat mudah Kalau saudara dan saya mau melihat kerajaan Allah Saudara dan saya harus dibaptis Semua orang mau melihat kerajaan Allah Kerajaan Allah itu ada di tangan saudara Ada di dalam pilihan saudara Saudara mau lihat atau saudara tidak mau lihat Jika mau lihat Pegang Kitab Yohanes pasal 3 ayat 3 Nih kerajaan Nih kerajaan Nih kerajaan Jadi kerajaan Yohanes pasal 3 ayat 3 Supaya saudara-saudara saya bisa melihat kerajaan Allah Itu baru melihat Ayat 5 Jawab Yesus Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah Ada dua perbuatan Dilahirkan dari air, dilahirkan dari roh Dilahirkan dari air, harus dibaptis Dilahirkan dari roh, harus mendapatkan roh kudus Roh kudus harus dimohonkan Roh kudus tidak ada ketika kita pada saat kita percaya roh kudus Ada itu tidak Tapi pada saat kita memohon Tuhan memberikan roh kudus Dan lidah kita bergetar Seperti lidah api Dan kita merasakan kebahagiaan Banyak kesaksian dari orang menerima roh kudus Dan itu terjadi Dan roh kudus itu akan memberikan saudara dan saya untuk jaminan keselamatan Selamat menerima roh kudus Dan kita harus pegang Dan kita harus pegang Supaya saya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah Dan kita harus dibaptis dengan baptisan yang baik Kita harus dibasuk kaki Kita harus terima perjamuan kudus Tiga hal ini menjadi sebuah sakramen Karena untuk menjadi sakramen ada tiga syarat Tuhan Yesus melakukan Tuhan Yesus memerintahkan Dan ada mujijat keselamatan Bingkye Bapisan itu adalah untuk kelahiran kembali Menjadi anak Allah Dihapuskan bersih atas dosa-dosa kita Mengenakan tubuh Kristus Dibasuk kaki untuk mendapat bagian dari Allah Menerima perjamuan kudus adalah menerima tubuh dan darah Tuhan Untuk mendapatkan hidup kekal Untuk dibangkitkan kembali pada akhir zaman Apa yang dikatakan oleh Yesus Nah,主 Yesus怎么说呢 Yohanes pasal 14 Ayat 2-3 Yohanes pasal 14 Ayat 2-3 Yesus sendiri yang mengatakan Bahwa Yesus sudah pergi Yesus pergi untuk menyediakan tempat Tempat di kerajaan sorgah Hidup kita di dunia hanya sementara Tapi di sorgah kita akan hidup panjang Jika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan Jika kita tidak menambahi firman Tuhan Kita tidak mengurangi firman Tuhan Kita tidak mengurangi firman Tuhan Kita akan mendapatkan bagian di dalam kitab kehidupan Di dalam kitab ini Di dalam kitab ulangan Lima kitab dari depan Ulangan 4 ayat 2 Jangan mengurangi firman Tuhan Itu baru mengurangi Tidak ada menambah Amsal 30 ayat 6 Jangan menambah firman Tuhan Di dalam ulangan 12 ayat 32 Jangan menambah dan mengurangi Di dalam kitab terakhir Di dalam kitab wahyu pasal 22 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 Ayat 18 22章 18 Sampai 19 Jangan menambah dan mengurangi firman Tuhan Jadi di bagian depan Sudah ada perintah untuk tidak boleh mengurangi Dan di tengah-tengah kitab amsal Sudah ada Jangan mengurangi dan menambah firman Tuhan Di bagian akhir ditutup lagi Jangan menambah dan mengurangi firman Tuhan Semua itu jadi peringatan buat saudara dan saya Untuk menjadikan sebuah bayang-bayang Dan ini akan menjadi Bahwa kita semua akan dapat keselamatan dan kerajaan sorga Karena kita semua akan dapat keselamatan dan kerajaan sorga Gereja Yesus Sejati adalah sebagai gereja Sejati Sebagai gereja Sejati memiliki roh kudus Besertai tanda-tanda ajaib dan mujizat Memberitakan kebenaran Alkitab dengan sepenuhnya Kita semua harus mengejar sebuah bayang-bayang yang baik Meskipun ketika mengejar bayang-bayang itu Saudara tidak berdaya Anda tidak berdaya dalam hal harta Makanan Makanan Berlindung Kemampuan Kesehatan 5 hal ini Anda tidak berdaya Atau Anda punya kekuatan Anda berdaya atau tidak berdaya Kita harus kejar bayang-bayang yang baik saja Dan kita lakukan bersama Yesus Supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga Kita harus ke dalam kerajaan sorga Terima kasih Amin Amen.